Sangat penting ya, kenapa? Karena Bali ini kan daerahnya tidak terlalu luas. Dan kemudian Bali ini yang kedua, kemandirian fiskalnya tinggi. Yang ketiga, Bali ini adalah daerah tujuan pariwisata nomor satu di Indonesia. Nah, oleh kena itu, kalau otonomi daerah Bali itu tidak dipelihara baik-baik, maka Bali ini tidak akan bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat lagi. Jadi kalau Bali mau bagus, mau lebih cepat lagi, akseleratif namanya, elevatif dalam pembangunan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, maka Bali harus menjaga dan melihara otonomi daerah. Apa yang harus dijaga dan dipelihara? Yaitu bagaimana kemandirian fiskalnya terus digenjot dan ditingkatkan. Yang kedua, bagaimana memelihara pariwisata lali, supaya makin lama terus makin tumbuh dan berkembang, makin maju. Sehingga kemudian menjadi hitungan dari tingkat dunia lebih hebat lagi daripada yang dicapai sekarang. Nah yang terakhir adalah, Bali itu tadi dengan sekena potensi-potensi kemasyarakatannya, adat budayanya yang kuat, ini juga harus dijaga dan dipelihara, sehingga itu akan mendorong kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kita. Yang paling penting adalah bagaimana penyelenggara, penyelenggaraan otonomi daerah di Bali, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, jabat-jabat birokrasi, itu bisa berkolaborasi satu sama lain. Jadi tidak bisa jalan sendiri. Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku ekonomi, pelaku bisnis, semuanya harus dengan cara kolaboratif. Dengan demikian, itu bisa membuat percepatan kemajuan Bali. Pak Peraja di Bali ini, Pak Peraja itu adalah birokrasi. Birokrasi itu kerjanya membantu kepala daerah. Dalam hal apa? Dalam hal memudahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah. Nah, oleh karena itu, maka teman-teman, para panggung peraja yang ada di berkasi Bali, maupun kota keupatan, maupun previsisi, itu harus senantiasa loyal dan memberikan dukungan-dukungan dengan cara inovatif dan kreatif kepada kepala daerahnya masing-masing. Nah, dengan demikian, itu merasa bahwa tanggung jawab dalam memajukan Bali tidak hanya dilepaskan kepada Pak Bupat-Pak Oleh Kutat dan Gubernur, tapi ikut didukung kuat oleh teman-teman di birokrasi yang namanya Pamung Raja kita. Apa yang pernah disampaikan oleh Prov. Joe? Nah, saya... Saya rewas lagi ya? Sepal tangan, semangat. Saya rewas, ya semangat. Semangat, semangat. selamat menikmati